Maka saya dan Bang Dul dengan berusaha keras kalau kami menjadi gubernur, yang pertama kami lakukan adalah membuka lapangan kerja baru yang adil bagi siapapun kurang lebih berjumlah 500 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hormati Bang Laude Basir sebagai pembina kemakro. Bang Adam, Ketua Umum Kemakro, dan juga Habib Alatas, Habib Fahmi Alatas, dan saudara-saudara sekalian. Yang pertama saya ketika Bang Adam ini menyebut tentang yang terakhir tadi, saya dekat-dekat, jadi saya mau kasih komentar urusan yang terakhir tadi. Tapi saya ingin mendoakan semoga yang di sini semuanya mandiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan hal yang secara lugas jelas yang pertama. Bagi saya pribadi, kalau saya diberikan amanah menjadi gubernur Jakarta, maka yang paling penting dan terpenting adalah hubungan antara umal ulama dan umar roh itu harus terbuka dan harus betul-betul membawa manfaat bagi umal. Itu satu. Yang kedua yang ditanyakan oleh Bang Adam tadi, bagaimana dengan kemudian turunannya bagi para pemuda yang berhimpun di organisasi Islam. Kebetulan saya ini dulunya sebagai aktivis mahasiswa. Di ITB Bandung, di tempat saya kuliah, gak ada yang namanya HMI, gak ada PMGRI, gak ada GMI. Yang ada adalah Salman atau Student Center di dalamnya. Dan saya aktivis dua-duanya. Bahkan terakhir saya menjadi ketua Dewan Mahasiswa ITB, itu seperti ketua BEM sekarang. Sehingga dengan demikian saya paham, tahu betul bagaimana para pemuda ini, teman-teman aktivis ini mempunyai impian, juga mempunyai permasalahan, kegelintahan, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian saya akan memulai dari hal itu. Saudara-saudara sekalian, saya melakukan potret terhadap Jakarta, terhadap para pemuda Jakarta, terutama GENC dan Millennial. Hampir 38 persen mereka menginginkan bekerja sebagai entrepreneur. 28 persen ASL, ini surveinya. Kemudian ada yang menjadi swasta, dan yang paling kecil menjadi petani, hanya 2 persen. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan bu, ada petani. Ada pergeseran dan perubahan terhadap anak-anak muda Jakarta. Maka untuk itu, apa yang harus dilakukan oleh pimpinan di Jakarta? Pimpinan di Jakarta, saya tidak bisa berimajinasi. Mereka harus memimpin dan mau memutuskan untuk bekerja keras untuk itu. Maka harus bekerja keras untuk itu. Karena apa? Persoalan di Jakarta itu begitu komplek. Tahun ini saja ada 354 ribu pengangguran, ditambah 52 ribu PHK sampai dengan bulan Oktober. Sehingga total hampir 400 ribu pengangguran. Maka saya dan Bang Dul, dengan berusaha keras kalau kami menjadi gubernur, yang pertama kami lakukan adalah membuka lapangan kerja baru yang adil bagi siapapun, kurang lebih berjumlah 500 orang. 500 ribu orang. Yang adil bagi siapapun. Karena salah satu faktor di Jakarta selama ini, keadilan itu menjadi barang langkah. Contohnya, kan ada PPSU, pasukan ORETS. Pasukan ORETS dulu semangatnya adalah orang yang mau bekerja, bekerja keras, dan tidak malu dengan bekerjaan itu. Tiba-tiba bergeser menjadi harus lulus SLTA. Maka bagi saya pribadi, untuk pasukan ORETS ini, tidak perlu SLTA yang penting bisa baca tulis. Karena apa? Inilah yang membuka ruang yang cukup besar bagi anak-anak yang sekarang ini menghadapi persoalan dengan pekerjaan. Maka di kantor-kantor kecamatan kami akan membuka yang disebut dengan job fair. Setiap 3 bulan sekali. Apa itu job fair? Job fair itu adalah informasi tentang lowongan pekerjaan di setiap kelurahan dan kecamatan secara terbuka. Segala sesuatu dilakukan dengan transparan. Sehingga anak-anak muda juga dibutuhkan apa yang menjadi kebutuhan di tempat itu. Tidak semua kebutuhan itu berisi dengan pembangunan, kemudian pengelasan, dan sebagainya. Bahkan di dalam job fair, di dalam balik latihan pun, untuk menjadi konten kreator aja kita ajarin. Untuk menjadi konten kreator kita ajarin. Bagaimana orang yang hobinya TikTok pun kita ajarin. Sebagai bagian dari konten kreator. Maka dengan demikian, begitu banyak ruang yang bisa diberikan dan dilakukan. Maka dengan demikian, kami akan mengalokasikan dana kurang lebih 300 miliar rupiah untuk mendorong tubuhnya UMKM, UMKM baru dan entrepreneur baru yang lahir dari anak-anak muda sekarang. Sebab kalau tidak begitu, maka selalu ada kesenjangan. Termasuk kami akan membuat simpel menjadi lebih mudah. Contohnya, saya juga baru tahu dan saya geleng-geleng kepala. Yang namanya Kartu Jakarta Bintar. Pasti di ruangan ini banyak yang tahu. KJB yang dulu dapat, tiba-tiba hilang. Dan begitu hilang, urusnya ke Rawabunga. Begitu datang ke Rawabunga, ngantrinya mulai dari jam 4 pagi. Mungkin jam 9, jam 10 pagi baru mulai ada pelayanan. Jam 2, baru dilayani. Jam 4, selesai. Tutup. Banyak sekali warga yang ribuan di pingpong kanan-kiri, kanan-kiri, tidak selesai. Akhirnya menyerahlah mereka. Tidak diurus lagi perdataannya. Apa yang terjadi? Banyak sekali anak-anak kita, padahal KJB itu dialokasikan 520 ribu untuk anak-anak kita, untuk murid kita. Kemudian KJB punya 15 ribu. Hilang, orang gak mau ngurus lagi. Dan akhirnya yang mendapat KJB adalah tergantung yang dekat dengan orang yang membeli. Maka yang seperti ini gak boleh lagi penyelesaiannya di Rawabunga. Penyelesaiannya harus di kantor kecamatannya masing-masing. Maka itulah yang akan saya buat pertama kali pergubnya atau perdanya harus selesai di kantor kecamatannya masing-masing. Termasuk Lansia, termasuk Defable, termasuk Jakarta Sehat. KJS, Kartu Jakarta Sehat, itu ada undang-undangnya. Semuanya harus dipermudah dengan BPJS. Tetapi mohon maaf, kalau warga yang kurang mampu, maka pelayanannya ogah-ogahan. Pelayanannya ogah-ogahan. Sehingga dengan demikian, dilayani lama, kadang-kadang butuh obat yang katanya mahal gak dikasih, gak boleh ada diskriminasi. Sehingga dengan demikian, kami juga akan mengintensifkan yang namanya Kartu BPJS itu dipermudah termasuk kalau kemudian warga itu butuh perawatan di rumah satu. Sudah-sudah sekalian, dengan cara-cara ini, memang kalau saya ditanya apa yang saya prioritaskan, saya kerjakan, saya akan mengerjakan persoalan-persoalan yang ada di bawah. Yang real di masyarakat. Saya tidak akan menjanjikan Disneyland kepada Bapak-Ibu Sudara. Tetapi saya akan mengerjakan betul-betul yang dari bawah. Kartu Jakarta Bintar, Jakarta Sehat, Jumantik, Dasawisma, Lansia, dan macam-macam. Termasuk, karena terlalu banyak yang diinginkan untuk urusan Jumantik yang rata-rata hanya menerima 500 OP-nya. Betul kan? Kalau saya, langsung saya kalikan 2, Jumantik. Dasawisma, ini sudah dalam bentuk program saya, Dasawisma jadi kali 2 juga, termasuk di dalamnya adalah RT RW. RT menjadi dari 2 menjadi 4 juta, RW 2,5 menjadi 5 juta, dan saya akan memasang CCTV di setiap RT RW. Kenapa ini harus dikasih? Karena untuk menjadi kota global, Indonesia dan Jakarta sekarang nomor 7 dari 156 kota global, maka untuk itu harus ada perubahan. Kenapa CCTV? Banyak aspek yang menguntungkan kita ini sekarang baru punya 747 CCTV. Butuh berapa? 32 ribu. Apakah mampu? Mampu. Saudara-saudara gak usah mikirin, biar saya aja mikirin kalau saja. Pasti mampu. Apa manfaatnya? Satu, pencurian pasti akan bisa diturunkan. Buli yang kekerasan bisa diturunkan. Ancaman narkoba bagi anak-anak kita yang paling utama bisa diawasi. Kemudian, perkelahian tawuran bisa dikurangkan. Tapi bapak-bapak kalau mau lirat-lirat orang juga bakal ketawa. Itulah yang akan kita lakukan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, program-program yang akan saya bawa adalah yang lebih menginjau bumi. Nah, pertanyaannya tadi di awal. Apa yang disampaikan oleh Bung Adan? Saya sebenarnya termasuk inisiator untuk penyelesaian undang-undang pesantren. Hari Santri. Setelah itu kita buat yang namanya Perpres tentang pendanaan pesantren. Hanya sayangnya sampai hari ini, Jakarta belum membuat perda atau pergub. Kalau saya jadi gubernur yang utama untuk teman-teman sekalian supaya ada ruang, yaitu adalah menyelesaikan perda atau pergub. Tahu. Pasti akan saya selesaikan. Kenapa? Kalau itu selesai, apa manfaatnya? Satu, Urusan Boti menjadi lebih transparan. Apapun agama Islam di Jakarta, ini kan mayoritas. Dan untuk itu juga harus mendapatkan perhatian yang lebih. Walaupun saya selalu mengatakan, saya ini, kalau jadi gubernur Jakarta, menjadi gubernur bagi semua agama, sebuah tingkatan, semua golongan. Tetapi, apapun, Islam ini mayoritas di Jakarta. Dan salah satu yang akan berubah kalau saya ingat Jakarta adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jakarta. Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, negara, tetapi sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Apa yang dilakukan? Sudah-sudah sekalian, salah satu-satunya tempat, kota besar yang tidak punya identitas, itu sebenarnya Jakarta. Kenapa? Karena sebagai ibu kota. Begitu sekarang sudah tidak menjadi ibu kota, apa identitas utama yang akan ada? Dalam Undang-Undang disebutkan identitas utamanya adalah kebudayaan Betawi. Inilah yang akan menjadi identitas utama Jakarta. Kalau kita pergi ke Jogja, mau naik kereta, mau naik pesawat, begitu sampai Jogja, kita akan lihat simbol-simbol logo-logo Jogja. Kita pergi ke Bali, logo-logo simbol-simbol Bali. Kita pergi ke Bali Papan, akan lihat itu semua, semua daerah termasuk Surabaya. Coba, kita pergi ke Jakarta. Ada nggak simbol-simbol Betawi? Nggak ada. Maka dengan demikian, saya kalau jadi gubernur, karena Undang-Undangnya sudah mengatur, maka simbol-simbol itu akan kami buat secara jelas. Termasuk logo-logo dan sebagainya secara jelas. Termasuk branding-branding tentang Jakarta secara jelas. Ini bukan karena menantu saya, calon menantu saya Betawi, bukan. Saya punya dua anak, yang satu jadi bupati di Kediri, yang satu dapat bertahun. Tetapi yang akan saya lakukan itu, dengan demikian yang namanya Beer Plotok. Kalau ada tamu dari manapun yang disajikan, bukan yang lain-lain, tetapi Beer Plotok. Termasuk, apa? Palang pintu, roti buaya, ondel-ondel, dodol Belawi. Tetapi, tetapi harus dikurasi menjadi lebih baik. Contohnya, kalau yang bermain palang pintu lagi nembangnya asik, asik dengan diri sendiri, nembangnya kadang-kadang 10 kali. Nggak peduli bahwa waktunya sudah 10 menit lebih. Padahal acaranya cuma 2 menit. 2 menit sudah pakai silat-silat untuk buka merubukan palang pintu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.